Jika 4.500 tahun lalu, manusia hanya menggunakan alat dari batu, bagaimana mereka bisa membangun struktur setinggi 146 meter yang begitu persisi dan masih berdiri kokoh hingga hari ini? Apakah ini hanya warisan arsitektur kuno atau jejak dari teknologi yang hilang? Selamat datang di channel Pintar Tapi Seru, di mana fakta dan sejarah saling menyapa. Di tepi barat sungai Nil dan panasnya gurun sahara, di dataran tinggi Giza, Mesir, berdiri tiga bangunan batu yang merupakan satu dari tujuh kajiban dunia kuno yang masih bertahan hingga hari ini, yaitu Piramida Giza. Yang termesar di antara tiga piramida itu adalah Piramida Kufu, juga dikenal sebagai The Great Piramid. Merupakan misteri arsitektur yang tidak hanya membingungkan para insinyur, tapi juga arsitek dan arkeolog dunia. Struktur ini tidak hanya besar, bangunan ini sangat akurat, simetris, dan tahan lama. Dan lebih dari itu, kita masih belum tahu pasti bagaimana ia dibangun, dan apa fungsinya. Piramida Giza bukan hanya sekedar besar, ia adalah keajaban geometri. Pendeliti seperti Sir Flinder Petri pada abad ke-19 telah mengukur detailnya dan mengakui, ini bukan hanya sekedar karya kasar, tapi buatan tangan dengan presisi yang modern. Sejarah mencatat bahwa Fir'aun Kufu atau CHEPS dalam bahasa Yunani, memerintah Mesir sekitar tahun 2580 sampai 2560 sebelum Masehi. Ia adalah Fir'aun dari dinasih keempat. Bukti keberadaannya, di piramida hanya ditemukan di ruang pelepasan, relief chamber, yang tersembunyi di atas kamar raja. Dengan tulisan hieroglyph bertuliskan nama horusnya, Hunum Kufu. Peneliti seperti Zahiawas, arkeolog Mesir Terkemuka, dan Mark Lechner dari Harvard, menegaskan bahwa pembangunan piramida ini adalah proyek nasional, meliburkan ribuan pekerja terlatih, bukan sekedar budak seperti yang dulu diyakini. Film Hollywood menggambarkan piramida dibangun oleh budak yang dipaksa kerja pasah. Tapi, arkeolog berkata lain. Pada tahun 1990-an, Mark Lechner dan timnya menemukan sisa-sisa perkampuan pekerja. Pekerja digaji, diberi makan, dan tinggal dalam komunitas. Mereka bekerja dalam sif musiman. Arkeolog bahkan menemukan tulang pekerja yang sembuh dari patah tulang. Bukti, adanya perawatan medis. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 20 sampai 30 ribu orang, bukan ratusan ribu. Dan ini mengubah para imikba kita. Ini bukan kerja paksa, tapi proyek nasional penuh kebanggaan. Batu seberat 2 hingga 80 ton disusun ke atas tanpa derek, truk, atau kren. Jadi bagaimana mereka menyusunnya? Inilah misteri yang belum dapat diketahui sepenuhnya. Ada beberapa teori populer seperti tanjakan lurus eksternal rem, jalan miring dibangun di depan piramida. Tapi, untuk mencapai puncak, tanjakan ini harus panjang dan menambah lebih banyak volume dari piramida itu sendiri. Tak ada bukti arkeologis yang mendukung teori ini. Tanjakan spiral dalam, internal rem, diajukan oleh Jean Pierre Houdin, arsitek asal Perancis. Ia menyatakan bahwa tanjakan spiral dibangun di dalam piramida. Beberapa anomali struktur mendukung teori ini, namun belum terbukti secara pasti. Sledge dan Pasir Basah Relief dari makam Jihotiotep memperlihatkan pengguna sledge atau kereta luncur dan tim yang menyerem pasir. Studi 2014 dari Universitas Amsterdam memuktikan bahwa membasai pasir mengurai gesekan hingga 50%. Berbeda dengan makam kerajaan lainnya, piramida kufu polos, tidak terdelesan, dekorasi, atau hieroglyph. Hanya ada tiga ruang utama, kamar raja, kamar ratu, dan grand gallery. Tak satu pun yang mengandung mumi. Bahkan, peti batu dalam kamar raja terlalu besar untuk dimasukkan lewat pintu. Ini memunculkan pertanyaan, apakah petinya dibuat lebih dahulu dan piramida dibangun sekelilingnya? Pada tahun 2017, tim ilmuwan dari proyek ScanPiramid menggunakan muan tomografi, teknologi yang memanfaatkan partikal kosmik untuk melihat ke dalam piramida tanpa merusaknya. Hasilnya sangat mengejutkan. Ditemukan ruang kosong besar sepanjang 30 meter di atas grand gallery. Hingga kini fungsinya belum diketahui. Secara tradisional, piramida dianggap sebagai makam fir'aun. Tapi sampai hari ini, tidak ada mumi yang ditemukan di dalam piramida giza. Beberapa peneliti alternatif mengajukan teori lain fungsi piramida, seperti tempat inisiasi spiritual, penanda astronomi, pusat energi bumi, dan laboratorium resonansi atau resonansor suara. Namun, arkeolog tetap berpijak bahwa fungsinya adalah makam monumental, dengan tujuan spiritual, membantu fir'aun naik ke langit dan bersatu dengan Osiris dan bintang. Selain piramida kufu, ada dua piramida besar lainnya. Piramida kafri, tingginya 136 meter, sedikit lebih rendah, tapi karena berdiri di tanah lebih tinggi, terlihat lebih besar. Piramida Minkaure, tinggi hanya 65 meter, lebih kecil dan lebih sederhana. Komplek ini juga memiliki kue lembah, jalan lintas batu, dan patung sping, yang dipahat langsung dari batu dasar. The Great Sping of Giza adalah patung batu terbesar di dunia, memiliki panjang 73 meter, tinggi 20 meter, dan lebar wajahnya 4 meter. Beberapa teori menyatakan wajahnya miruk afri, tapi siapa yang memahat dan kapan, masih menjadi perdebatan. Ada yang percaya sping jauh lebih tua dari piramida, bahkan berasal dari tahun 7000 sebelum mesehi, berdasarkan erosi air di sekelilingnya, sebuah teori yang diajukan oleh Robert Schorch, geolog dari Boston University. Namun pandangan ini tidak terima secara luas di kalangan Egyptologis. Sudah lebih dari 4.500 tahun berlalu, teknologi kita telah mencapai luar angkasa. Tapi hingga kini tidak ada replika akurat dari piramida kufu yang mampu dibangun ulang dalam skala dan presisi yang sama. Mengapa? Kemungkinan karena blueprint asli hilang atau tidak pernah ada. Dan batu-batunya sangat besar, yang menjadikan logistik jadi tantangan besar. Piramida Giza bukan sekedar tempukan batu besar. Ia adalah kode peradaban, pesan dalam bentuk geometri, dan misteri yang terus bertahan lebih lama dari kerajaan, bahkan bahasa. Apa yang akan dunia tahu 100 tahun dari sekarang? Apakah kita akan membuka ruang tersembunyi tersebut? Menemukan catatan kuno yang hilang? Atau apakah sebagian dari rahasia ini memang ditakdirkan tidak untuk diketahui, tapi hanya untuk diabadikan? Ya pasti, satu hal yang tak terbantahkan, piramida Giza adalah keajaiban manusia, dan misterinya belum selesai. Nah, bagaimana guys? Kira-kira teknologi kuno apa lagi ya yang bisa kita pelajari untuk zaman sekarang? Tulis tembakan atau ide kamu di bawah ya. Siapa tahu bisa jadi topik video menarik selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.